Pemirsa, keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan tuntutan ambang batas Parlemen 4% menjadi perbincangan publik. Keputusan ini berlaku untuk pemilu 2029 yang memungkinkan tidak ada suara pemilih yang hilang karena terakomodasi dengan keputusan ini. Namun, keputusan ini juga dapat berakibat banyaknya partai muncul sehingga berdampak menjadi multipartai. Penghapusan ambang batas Parlemen sebesar 4% yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki kelebihan dan kelemahan. Dosen Administrasi Publik via UB, Andika Mutakin melihat keputusan ini lebih sesuai dengan konsep demokrasi karena tidak ada suara pemilih yang hilang. Namun, dengan ambang batas 0, maka berakibat munculnya banyak partai yang menyulitkan konsolidasi politik nasional. Sebenarnya yang mau saya sampaikan bahwa batas minimum itu sebenarnya secara demokratis itu lebih demokrasi ya terutama. Karena semua punya kesempatan yang sama dalam politik nasional yang akan lolos gitu loh, yang mempunyai kader yang banyak ya terus. Nah, yang lainnya juga bisa punya kesempatan yang sama. Nah, tetapi ya, tetapi ada yang poin kedua itu ada kelemahannya. Jadi, nantinya akan ada multipartai. Multipartai yang seolah-olah karena tidak ada batasan minimum ya, terus akhirnya semua punya bergondong-gondong bikin partai dan karena tidak ada batasan itu gitu. Nah, terus yang akhirnya, akhirnya fungsi dari partai politik itu yang akan menjadi bias. Multipartai ini dapat menjadi persoalan dalam demokrasi parlemen karena membutuhkan koordinasi yang lebih luas dengan berbagai dinamika politik yang ada. Selain itu, multipartai juga belum menjadi jaminan aspirasi publik lebih terserap dengan baik.